Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Shalasifar, akan mempresentasikan mengenai The Lunar Formation yang bersumber dari buku The Thousand and One Invention Muslim Heritage in Our World. The Lunar Formation. Jika dikatakan mati panjang, permukaan bulan ini tampak tidak rata dengan bercak bagian yang gelap dan terang. Hal ini yang disebut dengan The Lunar Formation. Pada tahun 1651, Joanna Seba Prisa Giccioli ini, dia itu seorang profesor astronomian philosopher di Bologna, Italia. Dia menyusun sebuah karya telang astronomia yang disebut dengan Albergastrum Novum. Buku ini menghasilkan tabelan lengkap. Dia juga menambahkan formasi-formasi bulan dengan menggunakan nama-nama Aslanom dari kemuka dari abad ketengahan. Sepuluh dari formasi bulan yang ada itu diberikan berdasarkan Aslanom dan matematikawan muslim. Yang pertama itu ada Mesala. Mesala ini merupakan dataran di bagian ke-13 bulan yang dinamakan berdasarkan seorang aslanomnya yang bernama Masya Allah bin At-Tari. Dia adalah seorang Yahudi Mesir yang memeluk tergama Islam pada masa Khalifah Abbasiyah Al-Mansur. Dua buku dari Masya Allah bin At-Tari ini telah diterimahkan dalam bahasa latin pada abad ke-16. Selanjutnya itu ada Al-Manon. Al-Manon ini adalah sebuah kawah di bagian ke-9 yang dinamakan berdasarkan Khalifah Al-Makmun, Putri Harun al-Rashid yang dikenal dari Thousand and One Nights. Pada tahun 1839, Al-Makmun ini membangun observatorium di Baghdad. Di akademinya ini, para ilmuwan dan filosof pada saat itu mereka melakukan penelitian mereka di sana. Selanjutnya itu ada Tabit. Tabit ini adalah dataran melingkar yang menonjol di bagian ke-8 yang dinamakan berdasarkan Tabit bin Kuro yang meninggal di Baghdad pada tahun 1901. Ia menerjemahkan sejumlah besar karya Yunani dan Suriyah tentang sains dalam bahasa Arab. Ia juga melakukan kontribusi besar terhadap matematika mulini. Selanjutnya itu ada Al-Zofi. Al-Zofi ini adalah cincin kegunungan di bagian ke-9 yang dinamakan berdasarkan Abdul Al-Rahman Al-Sufi. Abdul Al-Rahman Al-Sufi ini adalah salah satu asalan yang paling praktis, yang paling tekemuka. Salah satu makaranya itu Dubu Kovik Star. Ini merupakan lanjutan dari al-Magesi Monofum yang dibuat oleh penulisan tadi. Selanjutnya itu ada Al-Zahen. Al-Zahen ini adalah dataran berbentuk cincin di bagian ke-12 yang dinamakan berdasarkan nama Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haytham. Dia ini menyusun hampir 100 klagen sekitar 55 di antaranya di desaikan saat ini. Semua KGD itu berkaitan dengan matematika asinonomi dan altik. Ini juga bisa dilihat kalau misalnya kawah-kawah yang di bulan ini tuh gak cuman ada, nama Al-Hazen ini gak cuman ada satu, tapi ada Al-Hazen A, ada Al-Hazen B, ada Al-Hazen C. Terus, selanjutnya itu ada Al-Zahel. Al-Zahel ini adalah dataran di bagian ke-8 yang dinamakan berdasarkan Al-Zahli Koli yang meninggal pada tahun 1900. Dia bekerja di muslim Spanyol yang bekerja sama dengan asana muslim dan Yahudi yang menyiapkan tabel toleden yang terkenal. Karyanya ini mungkin telah mempengaruhi Kapunikus pada teori dia. Selanjutnya ada Gebel, Gebel ini adalah dataran yang datar melingkar di bagian ke-9 yang dinamakan berdasarkan Jabir bin Aplah yang meninggal pada tahun 1145. Dia ini adalah orang Spanyol yang pertama kali merancang bulan langit portable untuk mengukur koordinat langit. Yang hari ini itu disebut terkretum. Selanjutnya ada Nastyradin. Nastyradin ini kawah berdiameter 30 mil yang dinamakan berdasarkan Nastyradin Al-Tursi yang lahir pada tahun 1901. Ini adalah seorang menteri untuk melakukan di Persia dari tahun 1256 hingga 1265. Dia ditugaskan untuk bertanggung jawab atas observatorium yang dipasang dan membuat katalik bintang tetap. Yang itu digunakan selama beberapa abad di dunia ini. Selanjutnya itu ada Abu Al-Feda. Abu Al-Feda ini dataran melingkar di bagian ke-9 yang dinamakan berdasarkan nama Abu Al-Fida. Abu Al-Fida ini adalah seorang ahli geografi dan aslal muslim terakhir yang dilatih dan dibesarkan oleh halifah al-makmum. Yang terakhir itu ada Uluh B. Uluh B ini adalah cincin elips yang terkebuka di bagian ke-18 yang dinamakan berdasarkan Uluh B yang lahir pada tahun 1394. Pada tahun 1420 ini Uluh B ini menirikan sebuah observatorium yang megah disamarkan yang dilengkapi dengan instrumen aslom yang sangat bagus dan akurat. Kayaknya yang paling terkenal itu adalah kataluk bintang baru. Sekian dari saya kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.